Barbie Kumalasari menangis Gali Giranjar masuk penjara Hotman Paris katakan bukti makin kuat dilaksir Tribun Wow.com Barbie Kumalasari menangis saat menceritakan kasus ikan asin yang menjerat suaminya Gali Giranjar diketahui pada Jumat 12 Juli 2019 Gali Giranjar resmi ditahan di ruang tahanan Direkturat tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya Jakarta Selatan sebagai seorang istri Barbie Kumalasari langsung datang ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk sang suami dilaksir dari tayangan bedoh edisi Jumat 12 Juli 2019 dengan burung raya air mata ia mengungkapkan kecewaannya terhadap Riau Utami dan Pablo Beno yang ia anggap sebagai pemicu terjadinya kasus ini kalau enggak karena mereka Rei Utami dan Pablo Beno kan enggak gini karena selama ini baik-baik saja mereka Gali Giranjar dan virus Arafik sudah cerai dari 2014 baru ada kejadian ini kan sebenarnya Rei yang minta datang kesana juga bukan untuk bikin vlog juga ucap Barbie Kumalasari pernyataan Barbie ini seakan menyalahkan pihak Rei Utami dan Fablo Beno sebagai pemicu kasus ini Hotman Paris Kutapria selaku pengacara dari virus Arafik saat mendengarkan berita ini langsung menyampaikan cerita di akun Instagram Hotman Paris official Sabtu 13 Juli 2019 pada unggahan Hotman Paris mengulis bahwa lawan mainnya dalam kasus ini mulai saling menyalahkan satu sama lain karena bukti makin kuat hehehe sekarang mereka saling nuduh Halo pengacara muda lihat caraku nanganin kasus sesudah lawan terpojok tiba waktunya duduk tenang tanpa nongol di media saksikan lawan saling tuduh akhirnya bukti makin kuat tim kuasa hukum Pablo boleh temui Hotman Paris lagi bagi pengalaman selama 20 tahun dengan bule-bule cara nanganin kasus dan opini publik gratis aku kasih bagimu ilmuku tulis Hotman hubungan Parhat Abbas dan Hotman Paris menjadi memanas seiring ditetapkannya Gali Giranjar sebagai tersangka Parhat Abbas yang merupakan pengacara dari Pablo Benu dan Rei Utami berniat memenjarakan Hotman Paris dengan tuduhan ujaran kebencian ia mengaku sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa memperkuat laporannya tersebut ini kita lagi kumpulin bukti dia sudah menyadari kok itu ucap Parhat Abbas di Polda Metro Jaya Jakarta Pusat Kamis 11 Juli 2019 Parhat merasa Hotman menyudutkan kliennya dengan menyebarkan kebencian dan mengajak orang untuk melakukan permusuhan menyebarkan atau menebarkan rasa kebencian mengajak orang untuk permusuhan ungkapnya Hotman membuat berita ini jadi hot terus jadi perang gitu jadi seolah-olah yang tersudutkan oleh kita itu bahwa Parhat kalah kalian yang masuk Terang Parhat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!